Intro Waktunya kita kembali bermain dalam kata misteri STNK Bangku Apakah STNK jawabannya benar? Ini kalau benar gue gak terima Oh kan salah Kita akan lihat jawabannya yang benar Yang ada di kendaraan bermotor Ini dia jawabannya Sikut Yang ada di kendaraan bermotor berarti ikut Yang gak ada berarti gak ikut Ini tuh surveinya dimana sih? Surveinya dimana kok bisa jawabannya random gini sih? Baru ini ada quiz kayak begini Lu pintar loh Lu pintar loh Lu pintar loh Lu pintar loh Lu tahu kalau diindah selalu acara-acara aja tuh yang mendidik Ini menyesatkan loh Bangka Indonesia kita semua Lagi 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 Tadi kan ibunya ini protes ya Sekarang kenapa protesnya di kebun binatang? Usir dari kampung kita 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 kata ikut itu digunakan untuk orang yang atau untuk bedah hidup Pak orang atau binatang tuh datangnya ikut diatas motor orangnya ikut bonceng tapi kalau kayak spion STNK tuh nempel bawa nempel sekarang pertanyaan yang bilang spion ban setir siapa ya kan Bapak bilang yang ada di kendaraan bermotor yang ada yang ada di kendaraan bermotor yang berarti spion ban itu kan bagian dari sepeda motor saya buat contoh apa ya yang ada di belakang mesya geduk nggak usah jawabnya dia yang ada di belakang mesya bukan dong yang ada di belakang mesya apa kamu manggil dia yang enggak Loh, maksudnya yang ada di belakang kamu, bukan yang, bukan yang, aku ngaku yang, yang ada di belakang, ngaku-ngaku yang, 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 jangan maksa, berjumah, 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 udah, udah, kabar aja, udah, sabar, Ada apa tadi, kerampokan pak, saksi, habis kerampokan, harta bendanya habis semuanya pak, nol semuanya, sedih banget lagunya sumpah, sedih banget, Malah ketengis, dibandun juga, malah ketahuan, kita membajakan skor sementara, tim A masih kosong, dan tim B berhasil memimpin dengan 100 poin, Baiklah kalau mereka sudah melalui kata misteri, dan sekarang waktunya kita mengajak mereka bermain dalam tetes, tega tegi, Kita perlu ingatkan kembali aturan main tetes, satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab, berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50, dan masih diawasi instruktur kita yang ada di Moskow, Rusia Oh diawasin, serius, jadi kalau ada apa-apa, siapa yang nganggu ketertiban kuis, langsung diinformasikan ke saya, ini dia, TTS kita, Nah saya tadi membahas tentang canggung, saya beri kata bantu canggung, sekarang kita berikan kepada si kembar dulu, Nomor 2 mendatang, ini gampang sekali, anda kan laki-laki, ya iyalah, ada laki itu yang status nikah, ada, lelaki yang belum nikah disebut, yang belum nikah, lama amat, lama amat, lama amat, kenapa? Dan nikah-nikah, lama amat, apakah itu jawaban yang benar? Salah, tim A, bawa ketang diri dengan A, 3, 2, 1, silakan, tidak, tidak mau, 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 apakah tidak mau, jawabannya benar? Masa enggak malah, iya enggak, kita buka, lelaki yang belum nikah disebut, ini dia, untuk apa gue kerung-kerung kerutan juga cowok lelaki yang belum menikah disebut juga cowok cowok itu adalah sama seperti kalau dalam bahasa Inggrisnya boys cewek girls cowok cewek boys and girls kalau ada orang usianya kayak HM Damsik tuh payah usianya tua ya kalau dalam film datuk hari belum menikah tapi belum menikah kakek-kakek usianya kakek tapi belum menikah bukan sudah pertama menikah tapi belum menikah apakah dia terus ganti jadi cewek nih yang perlu saya kasih tahu cowok cewek itu bukan masalah umur tapi itu perbedaan laki-laki dan perempuan tapi kebiasanya Pak misalkan ada kebiasaan sih ada cowok ada cowok ada cowok ada cowok ada cowok memang dia bukan cowok ini kakek-kakek ya jangan bilang cowok dong bilang kakek-kakek kakek mohon maaf kakek ini cewek ii cowok dong kakeknya aja ngomong cowok matat sih tetap cowok bikin emosi ini emang gue juga cowok bikin emosi lho bisa dan bener-bener pilih nomor silahkan dibilih kembali nomor berapa empat menurun empat menurun hewan lima kotor tentang fauna binatang hewan-hewan hewan-hewan hewan yang terbang mendekati lampu neon biasanya biasanya lampu lah masuknya laron kan nah laron kagok 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 kenapa kagok sih Bingung gue laron kagok gak bisa kerep ya gak usah ditekan saya jawab dulu yang baru bapak-bapak pertanyaannya bapak baca saya jawab dulu ya saya jawab dulu terus bapak baca pertanyaannya jatuh pertanyaannya hewan yang terbang mendekati Lampung Neon Pak biasanya jatuh jawabannya yang pernah dari pertanyaan saya tadi iya jatuh atau kita akan lihatnya usah berdengar dulu ya Pak kita buka hewan yang terbang mendekati Lampung Neon biasanya pas on lagi mati nggak ada nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge hanya mendekatnya mau bapak pas on pasangan calon pas on pas on walaupun bapak on tapi kalau lampunya putus ya diganti dong anda ini udah mau diganti eh nggak bisa dong ya mati tetep nggak bisa eh nyalain lampu mati dia maja jaman sekarang ada yang nggak pakai saklar lho Pak lampu ya Pak sistem foto sel berarti harus on harus nyala kan nggak jadi mati sendiri ngapain Opa pertanyaannya kalau dia mati itu lagi off kalau dia nyala berarti on kalau lagi mati binatang mendekat nggak itu enggak Pak gelep pak enggak pernah jadi larut hai 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 jadi pas on itu rata-rata hewan mendekati lampu ya kalau malem biasanya kalau habis hujan mas kalau ada lampu nyala kita didatang itu karena harusnya matiin biar enggak ke situ nggak pada datang timbe silahkan cerita Pak Yiklah Pak eh mau menurun Pak lima menurun perhatikan orang yang suka membeli barang-barang yang dijadikan koleksi namanya kolektor lima menurun cowok cewek Pak cowok cewek Iya apakah cowok orang yang suka membeli barang-barang yang dijadikan koleksi namanya boleh aja boleh aja jawabannya smart kita lihat apakah boleh aja jawabannya yang benar kurang tepat kita akan buka orang yang suka membeli barang-barang yang dijadikan koleksi namanya ini dia jawabannya hobi beli barang-barang maksudnya ini maksudnya apa hobi beli suka membeli barang-barang untuk dijadikan koleksi bahkan bisa tukeran barter eh harus beli Oke Anda mau tukeran dari mana Anda mau tukeran kalau beli barang-barangnya Anda beli dulu harus beli dulu baru ada di barter tapi boleh aja dok ya boleh jangan harus beli dulu tapi bener-bener jangan lontok bener nih gue bener nih gue sebelum gue tekan kolektor daikestau 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 dong sebelum gua beli eh sebelum gua koleksi gua beli dulu susah kalau beli dimana aduh cari-cari dulu beli dimana barang tuh langka kalau barang-barang gimana barang-barang gimana barang-barang gimana barang-barang susah barang gimana barang-barang susah lu duk akan main dikebun nih tuh tinggal aja nih ya lihat nih set nih kan sekarang tuh waktu ini jaman-jaman online lu tinggal buka aplikasi Tokopedia nah lu bisa beli di Tokopedia lu punya nggak nih aplikasi Tokopedia kalau nggak punya lu bisa download secara gratis di App Store atau Playstore ya Nah kalau udah ada sekarang lu tinggal update nih versi terbarunya tuh lihat oke gua nih tuh khusus buat teman-teman atau penonton net atau khususnya web nah lu bisa beli barang-barang yang lo mau yang lo koleksi bisa mainan atau hobi kayak action figure daikest ada juga board games tuh dengan lebih hemat tentunya iya 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 dan ingat hanya sepanjang acara WIB aja jadi caranya klik nih nih klik logo yang ada sini nih nih klik logo QR code gambar kedua yang ada di pojok kanan atas smartphone anda nih yang ini nih lalu arahin ke gambar QR code di pojok kanan bawah nih ada sini nih ada sini nih nih kita kayak scanning gitu ya Iya dong gambar kedua yang ada di gambar di pojok kanan bawah layar televisi anda tentunya nih ada di sini tentunya ya oke Iya dong terus langsung tuh otomatis lihat nih setas smartphone akan otomatis scan gambar QR code dan langsung otomatis masuk ke halaman mainan dan hobi dengan promo khusus buat penontonan gitu dong terus gua untungnya apa kalau gua pakai cara ini untungnya apa ya banyak untungnya lu dapetin harga spesial nih untuk para penonton net khususnya WIB oke nah kemudian pilih mainan ataupun barang yang hobi yang lu pengenin yang pengen lo beli lalu kita cek nih informasinya produk dengan foto-foto seperti ini tuh tuh bisa lihat foto-fotonya review dan juga deskripsi produknya kalau udah oke tinggal nih klik beli ah jangan lupa jangan lupa nih isi juga jumlah yang mau dibeli alamat tujuan dan metode pengiriman lalu tinggal ini nih ini tinggal di klik bayar bayar lalu tinggal lebih lagi cara pembayarannya banyak sekali ya bisa ditransferdu tunai lewat gerai partner kartu kredit ataupun internet banking udah canggih sekarang canggih dong langsung deh tuh ya kan tinggal pilih dan bayar barang langsung dikirim ke tempat tujuan tempat lu rumah lu jadi kalau gua mau beli mainan buat anak-anak gua ya jadi lebih praktis lebih praktis dong lebih muda ya ternyata pastinya dong gampang banget tinggal skin QR code dibagi bola TV nah disini nih iya terus beli deh beli dong nah yuk sekali lagi harga spesial ini hanya berlaku selama program ini berlangsung jadi jangan kelewetan kalau beli mainan dapat harga spesial kayak gini nih dijamin lu bakalan hobi beli deh ya bener dong hobi beli jawabannya bener Kak ya Iya saya juga minta maaf ya Hai kita lanjutkan berikutnya tim A yang pilih boleh kasih semangat dulu oke oke saya paling suka yang pertama satu mendatar satu mendatar ayo dong bedu kita belum menang nih ah fauna fauna mulu kenapa sih dengan kita ya hewan yang ada di bagian belakang hewan yang ada di bagian belakang hewan muncul ngikut satu mendatar kamu apa aku aku idenya muncul kau apa-apa muncul ya udahlah gua menurut laki aja lah biar selamat ya aduh pake mau nambahin nambahin 2000 muncul kita muncul apakah muncul jawaban yang benar aduh paham paham ngikut Pak kita ada di bagian belakang hewan ngikut apakah itu jawaban yang benar benar benar-benar ini gara-gara pepi sih kamu gua nggak nyaranin pas salah jadi salahin kalau kata pepi kupik oportunis hahaha kamu sih Kakak baik yang ada di bagian belakang hewan ini dia aduh bedu-bedu pick up-up yang ada di belakang kan hewan buat nyangkut kambing iya masa sedar dibuat nyangkut sapi Bapak cara bahasanya nggak gitu mestinya yang ada di belakang hewan yang ada di belakang hewan udah jelas belum tentu mobil saya bukan pick up pak minibus saya bawa peliharaan saya super glider di belakang itu bukan pick up pak eh kamu nggak tersinggung dianggap super glider ini mobil saya minibus minibus nih ya bukan pick apa tapi saya bawa saya pilihara sugar glider saya di rumah Pak saya bawa disimpan di belakang disarangnya mobil saya bukan pick up Pak mana mana Pak saya pernah ngangkut kambing pakai motor Pak nah bukan pika dia pernah ngangkut kambing pakai motor Pak tidak jadi jaminan pickup selalu bawa kewan ya 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 bawa kambing dia berbes Pak nih api tegal jadi sate Pak nih hahaha ini saya kasih tahu sebenarnya mengangkut pakai motor tuh nggak boleh ya nggak boleh sepeda motor tuh hanya untuk manusia dan itu pun hanya hanya dua orang maksimal Pak kita kan punya buktinya ya Pak ya mana buktinya kita fotoin deh Hai tuh ini bawa apa nih mana kau bawa kerbau ini pickup juga nih cabut buah-buah hewan iya ada di belakang hewan kalau ariraya korban biasa dekat-dekat itu banyak pickup yang bawa binatang terus pas dia turun dia turun sendiri pas dia enggak ada orang emang belakang itu di temenin kalau udah tidak atas ini ya udah deh ya kan itu kan diturunin di naik di belakang sini malah ada truk kembali lagi dipilih nampak enam aja Pak enam mendatar mendatar senjata yang dipakai rakyat Aceh saat melawan penjajah Belanda ini menjadi senjata khas Aceh bukan belati ya bukan rencok ya rencok bukan bengkok 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 dong apakah bengkok jawaban yang benar kita lihat kalau salah saya jungkir balik Pak jungkir balik jungkir balik jungkir balik jungkir balik jangkuh 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 lelaki itu dipegang ngomolannya lagi sampai pegang mulut lebar itu kan guling-guling bukan jungkir balik maksudnya mencok senjata yang dipakai rakyat Aceh saat melawan penjajah Belanda Apakah mencok bentuknya itu ya salah apa sih pak senjata yang dipakai masyarakat atau rakyat Aceh melawan penjajah Belanda jawabannya adalah terasa berguna senjatanya tuh berguna waktu itu buat perang kalau cuman buat hiasan kita beli cuman buat hiasan berguna buat hiasan memperidah ruangan bikin sendiri berapi terus dibuang ada waras kamu milih ya sejak kapan milih bikin pager hahaha ya kok bilang aja kalau bukan bukan gitu kenapa sih dilan pakai lewat apa gila-gila apa gila-apa gila kamu milih baru-baru harus pokok oke kita lanjutkan kembali masih ada dua kotak yang kosong dipilih tim A berarti berapa tim 8 atau 7 aja lah 7 silahkan 5 kotak hewan lagi fauna lagi aduh gara-gara ini gara-gara ini hewan pengerat gampang hewan pengerat yang suka makan kabel di rumah kita pasti tikus silahkan apa pep titip titip gigit 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 gua setuju setelah yang satu itu langsung acaranya Pak berarti satu silahkan dibuka silahkan dibuka silahkan dibuka silahkan dibuka yang menghina bapak pak apa yang ada di dalam upload nomor satu selamat menikmati